. Di kelilingi pemain muda, Divaldo Alvis siap matangkan fisik dan pemahaman strategi. Jedah kompetisi akibat dari tragedi Kanjuruhan, benar-benar dimanfaatkan pelatih Persik Kediri, yakni Divaldo Alvis, untuk mematangkan dan memperbaiki performa pemain mudanya. Seperti yang diketahui, di musim ini Persik Kediri banyak dihuni oleh pemain-pemain remaja. Mereka adalah Riyadno Abioso, Jim Kelly Sroyer, Randy Julian Shah, Emry Tuan, dan Sultan Ziko. Sayangnya, para pemain tersebut masih kalah bersaing, dan terpaksa hanya duduk di bangku cadangan. Menurut Divaldo Alvis, sebenarnya mereka memiliki kualitas dan daya juang yang cukup baik. Akan tetapi, mereka masih membutuhkan sejumlah polesan, agar para pemain muda tersebut, mampu tampil lebih baik lagi. Saya melihat Riyadno Abioso sudah cukup baik. Dia memang sudah punya cukup pengalaman dari musim lalu. Tapi saya juga harus bisa membantu, agar dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, kata Divaldo Alvis. Termasuk Randy Julian Shah, mantan striker muda Timnas U16, yang disebutnya akan terus mendapatkan kepercayaan, jika mampu memperlihatkan kemampuan terbaiknya, di sesi latihan. Bahkan, Randy Julian Shah telah mencetak gol perdananya di Liga 1, saat dipercaya turun di pekan ke-11. Menurut Divaldo Alvis, para pemain muda penting untuk mengerti proses, dan bersabar untuk mendapatkan kesempatan bermain. Siapa yang akan bermain, tidak dilihat dari pemain muda atau senior. Tetapi, siapa yang menunjukkan yang terbaik saat latihan purai eks-pelatih PSMS itu. Selain menggenjot fisik pemain, Divaldo Alvis juga terus mematangkan pemahaman strategi permainan, kepada para pemain mereka. Jim Kelly Schroyer adalah nama yang disebutnya, kurang bisa memahami taktik strategi dengan baik. Namun dia memiliki kemampuan yang sangat baik. Dia masih perlu sedikit lagi untuk pemahaman taktik, dan strategi yang ingin kita mainkan. Namun saya pikir, kesempatan untuknya akan sangat terbuka lebar ke depannya, tandas Divaldo Alvis. Selain deretan pemain tersebut, Persik Kediri juga masih memiliki sosok pemain muda lainnya, seperti Jordan Zamorano, Bagas Satrio, dan Jimmy Aronggear, yang saat ini dipinjamkan ke tim Liga 2. Mereka akan kembali ke Persik Kediri, setelah kompetisi di klub yang mereka bela, telah selesai. Tim Macan Putih juga masih mempunyai pemain muda yang berbakat, pada diri jiwa Herlando. Pemain yang berposisi keeper ini, disebut-sebut akan menjadi pemain masa depan Persik, maupun tim Nas Indonesia. Selain itu, Persik juga masih bisa mempromosikan pemain muda, dari tim Akademi. Bakat muda yang masih mentah, tentunya akan sangat melimpah, jika dibina dengan secara profesional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!